Hai tempat nyari Oke langsung saja sobat Bagaimana cara pembuatannya Oke ini bahan-bahannya Satu saset Cocolatos bubuk ya Banyak ditemukan di warung-warung terdekat Oke Selanjutnya Ini ada Cocolatos Yang model Wafer ya Atau model Dalamnya bolong itu namanya apa Lupa lah ya Terus ini ada juga Tusuk sate Seberlunya saja ya Atau seperlunya saja Selanjutnya Ini ada air putih Atau air minum ya Oke Kemudian nanti akan di blender Siapkan blender juga Dan ini tempatnya Untuk Bungkus nanti jangan dibuang ya Soalnya buat cetakan Oke Langkah pertama yang perlu sobat siapkan adalah Ambil gunting Kemudian gunting Cocolatos Ini ya Kemudian Kemudian Dalamnya Dibuang Dihambil Nah Seperti ini Lakukan semuanya Ke Sepuluh Macem Bahannya yang tadi ya Sepuluh Kokolatosnya Dibuka semua Dan dalamnya Masukkan ke blender ya Sobat ya Caranya masukinnya Seperti ini ya Atau sesuai Kemauan Apa Masing-masing Nah Ini dia Bungkusnya Bungkusnya jangan dibuang Karena nanti buat Mencetak ya Oke Langkah berikutnya Kita buka Ini Kokolatos yang bubuknya ya Sobat ya Oke Dibuka Nah Kita masukkan semuanya Selanjutnya Tuangkan air minumnya Air minumnya Tuangkan semua Ya Seperti ya Nah Seperti ini Selanjutnya Siap untuk Diblender Oke Ditutup dulu Kemudian Nyalakan blender Sampai Kokolatosnya Halus ya Hancur Ya Ya paling enggak Satu menit lah Ya sobat ya Kalau enggak Satu menit Ya setengah menit Enggak apa-apa Sambil dicek Atau Apa Kokolatosnya Udah hancur Atau belum Seperti ini ya Tuh Nah Apabila Sudah Halus Selanjutnya Kita masukkan Ke bungkus Kokolatos tersebut Ya Sobat bisa Menggunakan Torong Atau Masukkan ke plastik Terlebih dahulu Dan plastiknya Bisa dilubangin Pada ujungnya Kemudian Dimasukkan Ke kolatosnya Nah Seperti ini Kemudian Tusukan Tusuk satenya Nah Seperti ini ya Sobat ya Cara masukinnya Seperti ini Kalau saya Lebih mudah Menggunakan Torong Seperti ini ya Kalau gak punya Gimana caranya Supaya bisa masuk Pasti sobat Lebih pintar Cara memasukinnya Ya Oke Setelah Sudah banyak Seperti ini Dimasukkan semua Adonannya Langkah selanjutnya Yaitu Kita masukkan Ke freezer Ya Masukkan ke freezer Dengan suhu Yang paling dingin Gak apa-apa Biar cepat jadi Ini dia Taruh makok dulu ya Sobat Nanti kalau sudah Agak membekuk Kemudian Disebarkan ke Bagian Freezer nya Biar dia Cepat mengeras Nah Seperti ini ya Oke Apabila Sudah mengeras Siap untuk Dihidangkan Atau dikasih Atau dibagi-bagi Ke teman-teman Tetangga-tetangga Atau ke Anak kita Ya Oke Seperti ini Jadinya Coba kita buka Gimana Ini adalah Es krim Kesukaan Anak saya Selain Higienis Juga bergisi Dan aman Untuk anak-anak Cara membukanya Seperti ini ya Sobat ya Tinggal di Sobek Atau Bisa menggunakan Kuku tangan Atau bisa menggunakan Gunting Kalau Bila susah Seperti ini Tereng Udah jadi Rasanya Maknyos Ke coklat-coklatannya Coy Anak saya Paling suka Ini Lihat aja Dia lahap Sekali ya Sobat Oke ya Sobat Saya rasa Sangat mudah Dan sangat Mudah banget Untuk dipraktekan Saya akhiri Semoga Video ini Berguna Dan bermanfaat Bagi teman-teman Semua Jangan lupa Like dan Subscribe Channelnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih